Pak Kiri, sebaiknya sketsel yang sebelah sana dipindahkan ke sini, untuk pembatas. Iya, begitu juga lebih baik. Eh, kalian bertiga, cepat bawa sketsel itu ke sini. Ayo. Baik, ya. Baik, ya. Eh, maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya menunggu di luar saja. Baik, ya. Baik, ya. Katanya korban tebrak lari, mbak Iyuk. Kalau menurut pengalaman yang begitu itu, sepertinya korban dikeroyok oleh banyak orang. Pak Kiyai, Pak Parman, ada lenguhan babi dari mulut Pak Parman, Pak Kiyai. Apa katamu? Ada lenguhan babi? Benar, Pak Kiyai. Astaga. Kalau Pak Parman itu mepet. Iya, benar, mbak. Iya, mbak. Dia serem banget, mbak. Surah apa itu? Babi. Pak Kiyai, bagaimana ini Pak Kiyai? Tenang, Pak Parman itu manusia. Dan harus dikuburkan sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikanlah saudara saya ini menjadi seperti semua. Allahuakbar. Alhamdulillah, Rabbil Al-Amin. Bu, jasadnya harus segera dikafani. Tadi buat kemaskannya disolatkan. Bagaimana? Iya, Pak Kiyai. Silahkan. Alhamdulillah, Rabbil Al-Amin. Ibu. Bapak sudah mau disolatkan, Bu. Iya, Ibu tahu. Jadi, Ibu nggak ikut ke masjid? Enggak. Kalau kalian mau ikut, kalian pergi aja ya. Tinggalin Ibu mau sendiri ya. Iya, Ibu. Ya Allah. Ini pasti karena kami salah langkah. Kami telah meninggalkanmu, ya Allah. Karena kami tidak kuat menjalani cobaan kemiskinan yang kuberikan, ya Allah. Ampun di dosa kami, ya Allah. Iya, Ibu. 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 Tungguannya, ya? Ibu. 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 Seperti suara ijah. Kemarin sudah kesini, kenapa sekarang kesini lagi, ya? Ibu. Sebentar, jahat. Tunggu. Ibu. Ibu. Tunggu. Ijah. Ada apa lagi kamu? Kamu kesini pasti karena tahu bapakmu tidak ada di rumah. Ijah. Ibu. Ibu. Sebentar. Sini. Mau apa lagi kamu kesini? Tiga hari yang lalu kamu kesini bilang bahwa anakmu yang paling kecil sakit. Dua hari yang lalu kamu masih kesini bilang bahwa kamu tidak bisa masak. Lalu sekarang mau apa? Kamu tidak punya beras. Karena suamimu tidak memberi uang belanja sama kamu, kan? Iya, kan? Pak, sudah tahu pak. Sama anak sendiri, mbak, jangan begitu. Oh, dengar, bu. Apa, pak? Ini kesempatan baik untuk membuka mata anakmu itu. Bahwa apa yang bapak katakan dari dulu itu benar. Dari dulu bapak ini tidak suka kalau ijah anakmu itu kawin sama si Parman. Si Parman itu kan pemalas, bu. Tidak punya keahlian apa-apa. Bagaimana kamu dan anak-anakmu bisa makan kalau suamimu tidak kerja? Pak, bapak ini ngomongnya jangan keras-keras. Malu, pak, sama tetangga. Jah, kamu masuk, Jah. Tidak, bu. Cari kerja jaman sekarang itu susah, ya. Harus ada pengalaman dan koneksi. Ijah saya, SMP-ku, hanya dipanak sebelah mata. Kamu kan tahu. Aku sudah melakukan apa saja, Jah. Narik beca, sudah aku lakoni. Kulipasan dan nyangkul juga sudah aku kerjakan. Tapi semua itu hanya sementara, Jah. Aku hanya menjadi pekerja cadangan. Apa artinya semua ini kalau pada akhirnya semua menjadi serba tidak tetap? Maafkan aku, Jah. Maafkan aku telah membuatmu menjadi susah. Jadi menerita. Dan dijauhi oleh orang tua kamu. Bagaimana dengan anak-anak, Jah? Iya, mereka belum makan, Mas. Kalau kita bisa menahan lapar, Jah. Tapi mereka... Kita coba hutang beras kewaru, ya, Mas. Jangan, Jah. Hutang kita sudah sangat banyak. Bagaimana mungkin? Tapi kita coba dulu, ya, Mas. Tapi... Tapi, tapi, tapi... Pokoknya bayar semua hutang kamu. Baru kamu boleh ngutang lagi, hah? Sini! Coba, Ibu, Ibu. Lihat sini, lihat. Asal! Sudah sebesar ini hutangnya. Masih mau ngutang lagi. Apa yang gak bakalan bangkret warung saya? Hah? Eh, Ibu. Kalau tidak boleh hutang, Ia bilang saja tidak boleh. Jangan hutang orang. Ibu tunjukkan kepada orang lain. Heh, Parman. Saya terpaksa berbuat begini karena istri kamu ini tidak mau membayar hutangnya, tapi mau ngutang terus. Hah? Iya, iya. Nanti saya akan bayar hutang istri saya, Bu. Heh, kapan? Kapan kamu mau bayar hutang kamu itu, hah? Nanti, Bu. Kalau saya sudah bekerja. Kapan kamu bekerja, hah? Kapan? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, sebentar lagi. Sebentar lagi, kapan? Cukup, cukup. Saya memang punya hutang, tapi tolong jangan permalukan saya di depan umum. Bayar! Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Mau jadi begini? Pak, tolong, Pak. Sudah, Mas. Mas. Sudah. Mas. Mas. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Mas. Sudah, Mas. Mas. Sudah, Mas. Sudah. 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 Sudah, Mas. Sudah. Sudah. Sudah, Mas. Sudah. Sudah. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sudah. Sudah, 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 Mas. Bagaimana ini, Mas? Kelihatannya kita tidak mungkin tinggal di sini lagi Kita makin jadi guncingan tetangga, Mas Apa kamu pikir aku tidak malu, Jah? Aku malu Aku malu sekali Cuma gara-gara masalah hutang Urusannya bisa sampai RT, RW, dan kelurahan Mas, kita pindah saja dari kampung ini, Mas Bagaimana kita bisa pergi dari sini, Jah? Kalau hutang-hutang kita saja belum lunas Dan mau kemana kita? Kalau kita tidak punya uang sama sekali Mas, Jah Kenapa nasib kita jadi kayak gini, Mas? Bodoh kalian Kalau kalian menangisi nasib tanpa usaha Kalian ingin kaya? Kalian ingin hidup berlimpah harta? Kalian bosan dengan kemalaratan Dan dihina serta dikucilkan seperti yang kalian alami saat ini? Pergilah ke gua celeng sari Gua celeng sari? Ya Untuk apa? Katanya kepingin kaya Iya, Nyi Kami memang kepingin kaya Iya Kami sudah bosan miskin terus Sudah bosan hidup orang, Mak Iya Kalau begitu, sini Dengar baik-baik Hmm Itu, Mas Sepertinya gua itu yang dimaksud gua celeng sari Iya Kamu benar Itu batu besar yang menjaganya Seperti celeng Babi hutan Ayo, Mas Gelap, Mas Tidak liatkan apa-apa Jangan takut Ayo teruskan langkah kalian Ayo Bagaimana masuknya? Kita tidak bisa melihat jalan Tapi menurut Magingsi Kita harus melaksanakan perintah yang kita dengar, Mas Kalian tidak bisa keluar lagi Cobalah menoleh ke belakang Bagaimana ini sekarang? Sudah jadi miat, Mas Bagaimana miskin atau kaya? Bagus Itu baru jawaban bagus Ayo maju Ayo Selamat datang di gua celeng sari Anak-anakku Mak Gimsir sudah memberitahu padaku Iya, Nyi Kami datang ke sini Atas petunjuk Mak Gimsir Apa kalian benar-benar ingin kaya? Iya, Nyi Iya, Nyi Kalau begitu Aduk kemang setaman yang ada di hadapan kalian Setelah itu Kalian katakan padaku Apa yang kalian lihat Lakukan saja Baik, Nyi Baik, Nyi Apa yang kalian lihat Saya dan istri saya menjadi setengah manusia Setengah Iya Begitu kalian menjadi keluarga kami Kalian menjadi setengah manusia Dan setengah celeng Tapi tentu saja Setelah kalian dipanggil Dan setelah kalian berkumpul dengan kami Tidak apa-apa, Mas Itu terjadi setelah kita meninggal Jadi tidak ada yang tahu Bahkan orang tua dan anak-anak Tidak pun tidak tahu Jadi tidak apa-apa, ya, Mas? Iya Istrimu benar Jereba, Suki, Mawobe Tidak apa-apa, Nyi Kami rela menjadi abis siluman celeng Asal selama hidup kami Kami diberi kekayaan yang melimpah dan kemudahan Ya, kalau begitu Ya, kalau begitu sudah saatnya kalian kumandikan Jika melalui celah jendela Usahakan untuk menggesek tubuh celengmu ke dinding di bawah jendela Iya Jangan khawatir Aku akan selalu menjaga sentir kehidupanmu Kalau Mas Haus Aku akan minum air kelapa muda itu untukmu Kalau Mas lapar Aku akan makan ubi mentah itu untukmu, Mas Selamat jalan, Mas Hati-hati, Mas Hati-hati Hati-hati, Mas 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 Hati-hat, Mas Hati-hat, Mas Hati-hati, Mas Hati-hat Hati-hat, Mas Hati-hat, Mas Hati-hat, Mas Hati-hat, Mas Hati-hat Hati-hat Hati-hat, Mas Hati-hat 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 Hati-hat, Hati-hat 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 Hati-hat, Hati-hat Hati-hat, Hati-hat Hati-hat Hati-hat, Mas Hati-hat, Mas Hati-hat Hati-hati, Mas Hati-hati Ayo jalan Tapi baunya bau celeng dir Bau babi hutan Sudahlah Telur pecah Berarti kedatanganmu diketahui orang mas Harus kerudang Ya Terima kasih telah menonton! Tidak doang disini Siap Ma Kamu dimana ma? Iya pa Tentu sebentar Kamu masih sakit perut Ma? 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 Buruan ma? Buruan ma? Buruan kesini ma? Ada apaan sih pa? Buruan kesini Coba lihat ma Loh Seharusnya kan hatinya terkutup pa? Iya Berarti 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 apa? Ada yang ke ruang kerja kamu pa Irruri Ma? Buka Uyuhu Buu Undersi Buu Uyuhu Uyuhu Buu Buu Iuuhu Buu Kamu pasti ceroboh mas Kamu pasti menemukan suara Cepat kamu pergi mas Cepat Coba lihat pak Mana uangnya Uangnya sudah sampai mas Cepat kamu pulang mas Mas cepat pulang mas Raja siapa yang berani maling di rumah saya Penjaga Lagi tau Pak Kadir Ada maling 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 Ada maling Ada maling mas Cepat kamu pergi mas Cepat Kepat kamu pergi mas Malingan 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 Ayo, ayo, ayo. Itu pasti babi ngepen. Dari mana kamu tahu? Hanya babi jadi-jadian yang bisa lari secepat itu dan bisa menoleh ke belakang. Hah, kalau kamu tidak meremehkan pendapatku, aku pasti sudah berhasil meringkusnya. Coba kalian lihat, ruang kerja saya diobrak abrik. Dan uang di dalam sini hilang semua diambil oleh babi ngepen. Kita harus bisa menangkap babi ngepen itu dan membongkar siapa dia sebenarnya. Kalau dia memang orang sini, kita akan memberitahu kepada semua orang. Tapi kalau dia orang luar, kita harus memberitahu kepada tetangganya bahwa babi ngepen yang meresakan itu tinggal di tengah-tengah mereka. Pak, katanya yang jadi babi ngepen itu namanya Parman, Pak. Parman? Parman yang punya usaha angkutan dan grosir itu? Ya. Mama tahu dari mana, Ma? Kasah kusuk tetangga, Pak. Katanya sebelum ini Parman sangat melaret. Hutangnya banyak di sana-sini. Kalau sekarang tiba-tiba menjadi kaya raya, apa tidak karena ngepen, Pak? Ya. Jadi dia. Kalau benar-benar dia, aku sendiri yang akan membongkar. Bahwa Parman itu benar-benar babi ngepen. Mas! 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 Ada apa, Jah? Orang-orang di sana pada tahu kalau kita ngepet. Apa kamu bilang? Orang-orang tahu kalau kita ngepet? Iya. Ibu-ibu di barusan pada membicarakan kita. Di kos ronda, di kelurahan, semua membicarakan kita, Mas. Apakah mereka menyebut-yebut siapa saja yang kehilangan uang? Iya, Mas. Mas, Mas Anjaya aja disebut-sebut. Mas, kenapa bisa begini? Belum setahun kita menikmati semua ini. Iya, ya. Aku tahu. Ini semua kesalahan kita. Caranya kamu ingatkan aku. Agar kita tidak ngepet di kampung sendiri. Dan lihat akibatnya. Perubahan kita yang sangat mencolok. Dan kamu jangan salahkan mereka. Kalau akhirnya mereka mencurigai kita. Mas. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sama aja. Aku juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Kesana, Bu. Aku harus kesana sekarang. Aku tidak mau ijah ikut-ikutan sesat seperti menantumu itu. Aku mau pisahkan ijah dari si Farman. Pak, Pak, Pak. Tunggu dulu, Pak. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Tau, Bu. Ibu di rumah saja. Pak, Pak. Sudah, 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 Sudah. Bapak mau memisahkan saya dan ijah. Tidak, Pak. Ijah telah akan berpisah dari saya. Tidak. Pak. Pak, Pak. Apa yang kau lakukan? Pak. Saya jadi begini. Saya ingat. Karena Bapak. Kalau saja Bapak membantu kami. Tidak mengina saya. Dan punya belas kasih terhadap saya. Pada ijah dan kedua cucu Bapak. Saya tidak mungkin jadi begini, Pak. Pak. Diat, Pak. Apa Bapak pikir saya senang menjadi pidata menjijikan seperti ini? Bapak. 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 Ijah. Ijah, Ijah, Ijah. Pak. Pak, Pak. 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 bapak mimpi lagi dalam mimpi itu Parman mengakui bahwa dia memang hebat bu dia menyalahkan aku katanya akulah yang menyebabkan semua ini dia sangat marah pada dia 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 menyerangku tapi Parman yang sudah berujud menjadi setelah jaling itu ketika aku tebas dia dengan golong dia berubah menjadi ijah bu anak kita sudah pak, sudah sekarang kita temui Parman kita harus bicara, ya? betul bu betul kita harus menemui Parman kita harus bicara sama dia sudah lah tidur kantor ini dan perusahaan inilah yang membuat kami jadi seperti yang sekarang ini pak tapi pertanyaannya sekarang dari mana awalnya sampai suamimu itu punya banyak uang? jawabannya masih sama pak kami tuh gak ngepet seperti apa yang dikasak kusukan orang pak mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang kamu katakan sama bapak itu benar, ya? tapi ingat kalau sampai apa yang dikasak kusukan oleh orang-orang itu benar maka laknat Allah lah yang akan kalian terima aku dan ibumu tidak akan bisa berbuat apa-apa tidak akan bisa menolong kalian ayo bu iya, iya mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang kamu katakan sama bapak itu benar tapi ingat kalau sampai apa yang dikasak kusukan oleh orang-orang itu benar maka laknat Allah lah yang akan kalian terima aku dan ibumu tidak akan bisa berbuat apa-apa tidak akan bisa menolong kalian iya, iya bapak benar bapak tidak akan bisa menolong saya dan ijar kalau akhirnya laknat Allah menggerak kami tapi tapi mungkinkah saya hentikan ini mungkinkah perjanjian saya dengan siluman jalan dibatalkan mungkinkah mungkinkah mas 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 ini mikirin apa sih mas, kamu mikirin apa tidak ya, aku tidak mikirin apa-apa sudah ya aduh mas ija kamu pasti tidak setuju kalau kita sudahin permainan ini selamat menikmati Kamu tidak boleh mundur. Kamu harus terus. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Perjanjian tetap perjanjian, Parman. Darahmu sudah darah celeng. Dan kepalamu adalah kepala celeng yang sekarang ada di hadapanmu. Jangan lari, Parman. Jangan lari dariku. Tidak. Tidak. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi kamu. Ada apa, Miss? Ada kepala celeng mengejar-gejar aku, Jah. Mana? Itu. Kepalanya mau menjadi kepalaku. Apa? Kepala celeng itu mau menjadi kepalamu? Iya. Itu, Jah. Seperti ini. Bas, minum dulu ya tehnya. Tidak. Aku tidak akan minum teh itu sebelum arti mimpiku terjawab. Coba kamu bayangkan. Kepala celeng itu benar-benar mengejarku. Dan kamu. Dan kamu juga berkepala celeng ketika menolongku. Mengerikan sekali. Mengerikan. Mengerikan. Mak Gensir. Perjanjian dengan gaib. Mengikat dan tidak bisa diubah, Parman. Maksud Mak Gensir? Kalian tidak akan bisa lepas dari perjanjian itu. Jalankan saja apa yang sudah kalian sepakati. Nikmati, nikmat duniamu. Kumpulkan harta sebanyak yang kalian inginkan. Raja Siluman Celeng Huo Celeng Sare akan memanggil kalian kalau kalian sudah berhasil membangun pilar emas di rumah kalian sendiri. Jadi ku ingatkan kalian. Jangan punya pikiran untuk ingkar. Karena kemanapun kalian lari. Anting pengikat kalian. Akan menjewer telinga kalian. Sehingga kalian masuk ke dalam perjanjian itu. Minumkan teh hangatnya. Karena jawabannya sudah kuberikan. Sampai nanti. Mbak Gensir. Bukong, mau kemana? Nggak tahu. Mas, kamu mau kemana? Mbak memanggil. Mbak memanggil. Mas, siapa mas? 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 Mbak, apa yang ini? Mas? Mas? Mas, kamu mau kemana? Mas? Mas, kamu mau kemana? Lihat saja saudara-saudara sekalian Si Parman akan segera datang di hadapan kita Sekali kebas dengan kemenyan saya Si Parman akan berubah menjadi babi ngepek Menjadi celeng Lihat saja Situasi ini benar-benar mendebarkan saudara-saudara Kita semua akan melihat keajaiban yang benar-benar nyata Itu dia Sini kamu Sini anakku Sini Sini Siapa mereka Dan apa yang akan mereka lakukan padaku Sini Tidak Tidak Dukun itu akan menjebakku Orang yang telah kuambil uangnya Pasti telah membayar dukun itu untuk menanjangiku Tidak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. Ija, ada apa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Shh, Pak Gensir, Pak. Pak Gensir yang telah menyelamatkan kita. Ayo kita pulang. Pak? Pak? Pak, ada kabar baik? Kabar baik apa, Tobu? Pak, Pak, Pak. Ternyata si paman itu tidak ngepet. Maksudmu? Yang ngepet itu dukun wareng. Dukun serba bisa itu. Apa ada bukti kalau mbak wareng yang ngepet? Matinya jadi celeng, Pak. Saksinya orang banyak. Apa enggak kebalik, Bu? Yang benar itu, celeng matinya menjadi manusia. Bukan manusia menjadi celeng. Ah, Bapak. Bu Ah, yang penting si Parma tidak dituduh ngepet lagi. Mas, namamu sekarang sudah bersih. Orang-orang sudah tidak menyangkut pautan kita dengan babi ngepet itu. Sekarang, tinggal bagaimana rencana kita selanjutnya. Cukup segini atau masih mau lepih? Segini aja cukup, Jah. Ini, ini laki-laki yang terlalu menerima apa adanya. Mas, kita ini punya kelebihan. Kita bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah. Untuk apa kita mempunyai ilmu ngepet itu kalau tidak kita manfaatkan? Apa yang harus kita lakukan, Jah? Sekali lagi, Mas. Setidaknya ini untuk terakhir kalinya kita memanfaatkan ilmu itu. Ambil sebanyak-banyaknya uang, lalu berhenti. Berhenti dan tidak perlu membangun pilar emas itu. Berhenti dan tidak perlu membangun pilar emas? Iya. Nah, kita akan berhenti sesudah ini, Jah. Iya, Mas. Pak Kiai, Pak RP, dan Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita tidak bertindak dan tidak menghentikan aksi babi ngepet itu, tentunya dia akan semakin berani dan semakin menjadi-jadi dalam melakukan aksinya. Iya, betul. Walaupun pelaku sebenarnya, sudah kita ketahui siapa. Siapa menurut Pak Markum? Ya, sudah jelas. Parman. Iya, betul. Parman lah orangnya. Tenang dulu, Pak. Tenang. Kita tidak boleh menuduh orang sembarangan. Mohon jangan spekulasi. Fitnah jadinya, kalau sampai tuduhan itu tidak terbukti. Iya, kan? Betul, betul. Iya. Dengan menangkap bahasa babi ngepetnya, barulah bisa kita buktikan siapa pelakunya. Bagaimana menurut Pak Kiyai? Percayakan semuanya kepada Allah SWT. InsyaAllah, setelah secara fisik kita berusaha, dan dibantu dengan doa-doa yang berasal dari Allah SWT, kita akan bisa melindungi diri kita, rumah, keluarga, serta harta halal kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana menurut Kiyai, apakah kita bisa menangkap babi ngepet itu, Pak? Karena saya terpanggil untuk menyadarkan hamba Allah yang tersesat ini, InsyaAllah, saya akan ikut aktif dalam sis kambil. Dan kalau terjadi apa-apa, saya bisa langsung terlibat. Alhamdulillah. Terima kasih. Kenapa marah-marah, Mas? Tidak baik pergi dalam keadaan marah. Tidak baik pergi dalam keadaan marah. Jika, benar-benar kata penjagaan malam ini. Kenapa ya? Bagaimana, Toh? Sudah ada tanda-tanda babi ngepet itu datang? Amadir, belum ada tanda-tanda, tapi kami akan berkembang keadaan. Oh iya, bagaimana keadaan di sana? Keadaan rumah di sini baik-baik saja. Ganti. Oke, waspana. Siap. Ingat, tujuan kita malam ini adalah memancing dan menjebak babi ngepet si parman itu masuk ke rumah ini. Kita harus siap untuk menangkap si babi ngepet itu. Jangan khawatir, Pak. Ada 12 penjaga yang saya sudah sebar di setiap sudut rumah. Dan kami yang berenam ini akan ada di pos masing-masing yang sudah ditentukan. Dan ingat, gerbang jangan dijaga. Bagaimana babi ngepet itu bisa masuk kalau gerbang dijaga? Baik, Pak. Kami mengerti. Dan biarkan babi ngepet itu masuk kemari. Tapi ingat, kalian jangan melakukan apa-apa dulu. Sebelum babi ngepet itu masuk ke kamarku atau ke ruang kerjaku. Mengerti? Mengerti, Pak. Oh, iya. Kalian tidak usah khawatir. Kalau babi ngepet itu akan lolos lagi. Karena Kiai Rahman telah memagari rumah ini. Agar babi ngepet itu terkepung dan tidak bisa lolos lagi, ya? Iya, Pak. Bagus. Kalian siap di pos masing-masing. Dan langsung muncul begitu kalian dibutuhkan. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ayo. 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 Inilah yang seduk-pucuk di cinta ulang-ulang. Hanya rumah ini yang tidak dijaga. Ini kesempatan yang sangat baik. Kesempatan emas. Iya. Aku masuk sekarang. Kita hanya akan muncul kalau sudah ada pintar daripada, Pak Marco. Iya. Tenang. Jangan rasa kerusuk. Berarti kedatanganmu diketahui orang, Mas. Cepat pergi. Cepat pergi, Mas. Cepat kembali. Harus keredap. Apa yang terjadi? Kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas? Jangan lupa. He... Hmm. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati